Selep TikTok Lina Muharjeh tak jadi ditahan oleh Polde Sumatera Selatan, padahal Lina sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama. Bukan tanpa alasan, ternyata usai diperiksa oleh penyidik selama lebih dari 12 jam. Lina Muharjeh dilarikan ke IG di instalasi gawat darurat. Sehingga, penyidik memutuskan untuk tidak menahan Lina Muharjeh. Terkait hal tersebut, Lina mengaku sangat senang sekaligus bersyukur karena ia diberikan kesempatan kedua. Aku senang banget sih karena namanya aku juga punya karyawan. Ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanawata Allah yang harus syukuri ya. Ujar Lina Muharjeh saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu 6 Mei 2023. Pada mulanya, Lina sudah siap dan pasrah jika memang pada harus ditahan. Saat itu, Lina Muharjeh bahkan sudah melepas perhiasannya. Aku sempat sih kayak antingnya aku lepas karena aku pikirkan langsung ditahan, tapi sebenarnya banyak yang salah paham karena dikira orang aku sudah ditahan, padahal belum, ucap Lina Muharjeh. Andi Bashar selaku kuasa hukumnya menjelaskan alasan mengapa kelinya tidak ditahan. Menurutnya, alasannya bukan hanya karena Lina mengidap penyakit bang akut, namun perempuan bernama Asuli Lina Lutfiawati itu bersikap kooperatif. Jadi ada alasan penyidik untuk tidak dilakukan penahanan. Salah satunya karena saudari Lina ini dianggap kooperatif, jelas Andi Bashar. Kini, Lina Muharjeh sudah kembali ke Jakarta untuk menjalani pengobatan ke dokter spesialis untuk menyembuhkan penyakitnya.